selamat pagi untuk kita semua saya ingin mengajar anda untuk kita semua untuk sejenak saya berharap semua untuk mengikuti pendangan tenang tenang duang dan tinggalkan segala aktivitas yang ada di dalam kelas yang masih berjalan saya ingin mengajak anda untuk selalu menghadapi orang lain setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai orang baik di rumah tempat kerja maupun di tempat umum saya ulangi setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai orang baik di rumah tempat kerja maupun di tempat umum masing-masing dari kita memiliki cerita perjuangan dan nilai yang berbeda-beda namun seringkali kita lupa bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihargai tanpa memandang latar belakang status sosial ataupun perbedaan lain soal itu yang terkasih anak-anak yang saya sayang dan saya cintai pada kesempatan kini mari kita merenungkan pengetahuan pentingnya selalu menghargai orang lain menghargai orang lain tidak selalu berarti kita harus setuju dengan semua yang mereka katakan atau yang mereka lakukan menghargai berarti kita mengakui keberadaan mereka mendengarkan pendapat mereka dan menunjukkan respet dalam setiap interaksi kita terkadang penghargaan itu terwujud dalam tindakan sederhana seperti memberikan senyuman mengucapkan terima kasih atau sekedar mendengarkan dengan penuh perhatian penting untuk diingat bahwa penghargaan bukanlah sesuatu yang dapat kita tuntut dari orang lain ia adalah sesuatu yang harus kita berikan dengan tulus ketika kita menghargai orang lain kita tidak hanya memberikan merasa tidak hanya memberikan mereka rasa percaya diri akan tetapi juga menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis dunia ini membutuhkan lebih banyak kebaikan dan penghargaan dan itu dimulai dari diri kita sendiri selain itu menghargai orang lain juga berarti kita harus belajar untuk menghargai diri kita sendiri dengan memiliki rasa harga diri yang sehat kita akan lebih mudah untuk menghargai orang lain tanpa merasa perancang atau rendah diri akhir kata mari kita renungkan apa yang kita telah cukup menghargai apakah kita telah cukup menghargai orang-orang di sekitar kita apakah kita sudah berusaha memahami dan menghargai perbedaan yang ada apakah kita sudah cukup menghargai pekerjaan orang lain yang membantu kita untuk sukses di suatu pekerjaan atau suatu urusan atau malah kita kurang bersyukur dan malah menghina pekerjaan orang lain seakan-akan kita lebih baik dari orang lain mulai hari ini mari kita berkomitmen untuk lebih menghargai orang lain dalam setiap kesempatan sebab dengan menghargai orang lain kita turut membangun dunia yang lebih baik dan komunikasi semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang senang biasa menghargai satu sama lain dan membawa damai dalam setiap langkah kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati